Intro Halo para pencinta bimbel sebuah brand kita lanjut video ketiga tentang cara mengapal identitas trigonometri dengan teknik super memory pelensetan asosiasi imajinasi disingkat dengan PAE bagi yang belum nonton 2 video sebelumnya silahkan nonton dulu video sebelumnya supaya lebih lengkap ini digunakan untuk kelas berapa kelas 11 boleh kelas 10 boleh kelas 12 juga boleh kalau kelas 10 video 1 juga udah cukup kalau kelas 11 semua video harus kalau kelas 12 wajib semuanya ditambah ya identitas sudut rangkap rangkap itu maksudnya apa rangkap itu adalah A ditambah A itu jadi 2A misalnya A nya ini 15 15 tambah 15 jadi 30 derajat dan seterusnya ya nah identitas rangkap itu bagaimana cara pembuktiannya sin 2x cos 2x tan 2x itu dibuktikan dari yang sebelumnya video sebelumnya itu identitas jumlah dan selisih sudut yaitu sin A sama B dan sebagainya masih ingat cara mengapalnya nah cara ngapalnya yuk kita di video yang disini aja ya oke kita mulai dari sin A tambah B sin A tambah B cara mengapalnya masih ingat lalu cos A tambah B cara mengapalnya masih ingat lalu tangan A tambah B bagaimana cara ngapalnya video yang kedua tapi untuk review atau sekilas di video ketiga ini juga kita keluarkan lagi huruf S selang seling selang seling dan sama selang seling sudutnya fungsinya sama tandanya kalau cos adalah kembar dan kebalikan kebalikan ya kalau tangan itu cara ngapalnya yaitu tangkal tambah kurang kali oke coba tes sin A tambah B selang seling sin A cos B sama kalau positif berarti positif kalau negatif negatif tambah cos A sin B oke gitu kalau cos kembar kembarnya maksudnya apa kalau cos dibeli dari cos cos A cos B kebalikan kalau positif jadi negatif sin A sin B tangkal tangkal itu maksudnya tambah kurang kali yaitu tangan A ditambah tangan B dibagi 1 dikurangi tangkal tambah kurang kali yang dikalikan tangan A dengan tangan B nah ini cara mengapal sin cos dan tangan nah bagaimana sekarang sudut rangkap berarti si B nya diganti A nah jadi setiap B kita ganti dengan kita ganti dengan A berarti A tambah A kan B nya udah jadi A ya B nya sudah jadi A B nya sudah jadi A A tambah A 2A sin 2A sin kali sin A cos A cos A sin A 2 kali 3 3 kali 2 kan sama A kali B B kali A sama ya artinya apa ini sin A cos A sama saja dengan cos A sin A nya dibalik juga ya sin A cos A artinya 2 kali sin A cos A inilah dia untuk sudut rangkap untuk sin 2A ini yang perumus pertama kalau pakai X berarti ganti dengan X oke jadi sin 2A adalah 2 sin X kalau sin 2X berarti 2 sin X cos X dari sini pembuktiannya nah untuk cos berarti caranya sama yaitu B nya kita ganti dengan A ini ganti dengan A ini ganti dengan A cos A tambah A A tambah A 2A cos A kali cos A dikurangi sin A kali sin A cos kali cos cos kuadrat cos kuadrat A kurangi sin kuadrat A nah inilah dia rumus untuk identitas sudut rangkap untuk cos cos kuadrat dikurangi sin kuadrat lalu untuk yang 2 ini dari mana asalnya yaitu kita lanjutkan di bawah dari identitas dasar yaitu kalau sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A kan sama dengan 1 oke sekarang kita mau membuktikan 1 dikurangi 2 sin kuadrat maka kita ganti cos kuadrat A berarti cos kuadrat A sama dengan apa tuh jadi cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi karena ini pindah ruas 1 dikurangi sin kuadrat berarti cos 2A sama dengan cos kuadratnya diganti dengan 1 dikurangi ini pindah ke kanan sin kuadrat A ini masih yang ini ya masih yang cos kuadrat dikurangi sin kuadrat A min sin kuadrat min sin kuadrat menjadi apa 2 sin kuadrat A 1 dikurangi 2 sin kuadrat A maka ini ya jadi cos 2X selain cos kuadrat X sin kuadrat X 1 dikurangi 2 sin kuadrat X nah bagaimana kalau dia cos berarti kita ganti sin kalau kita ganti sin berarti cos 2A sama dengan kalau sinnya ini ganti berarti sama dengan apa kalau sinnya ini ganti sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi berarti yang ininya tetap cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat sin kuadrat sama dengan apa sin kuadrat sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat 1 dikurangi cos kuadrat A Oke, buka kurung Berarti buka kurung ini min 1 Ini plus cos kwadrat Ditambah cos kwadrat Berarti 2 cos kwadrat A tambah 1 Ini kwadratnya 2 cos kwadrat A Kalau sini X berarti 2 cos kwadrat X Jadi inilah dia Pembuktiannya Nah, bagaimana cara ngapalnya nih Cara mengapalnya seperti apa Oke, itu ini kita hapus dulu ya Kita hapus dulu yang ini Nah, cara mengapalnya Yang cos 2 Cos 2 X ini Cara mengapalnya adalah Cos kwadrat kurang sin kwadrat 1 dikurangi 2 sin kwadrat 2 cos kwadrat kurang 1 Maka cara mengapalnya C Untuk cos, untuk min Dan angka 1 pakai urut I Lalu 2 sin Berarti urut S, cis Nah, karena dia 3 Maka untuk yang tengah itu Bisa jadi 1 Bisa jadi min Kalau yang di atas Untuk yang cos kwadrat Maka dia jadi min Cos kwadrat dikurangi sin kwadrat Resetan jangan lupa Asosiasi jangan lupa Imaginasi jangan lupa Nah, untuk yang 1 dikurangi 2 sin kwadrat Maka ambil is Is 1 dikurangi 2 sin kwadrat Tapi yang lupa disini ada 2 Atas bawah Untuk 2 cos kwadrat kurang 1 Ambil Ci 2 cos kwadrat kurang 1 Oke, jadi cis Cara mengapalnya ya Cis Nah Untuk yang di atas gimana? Sin 2 Nah, jadi Disini ada angka 2 Seolah-olah Dukunya keluar Karena dia sin Selang-seling Sin cos Cos sin Sin itu dumpah dari sin Oke, bisa? Jadi sin 2x sama dengan Sin 2x sama dengan 2-nya keluar 2 lalu selang-seling Sin x Cos x Bisa? Oke Nah, tangan 2x Kan dia tangkal Tangan x tambah tangan x Jadi 2 kali Kemudian Kurangi Tangan x dikali tangan x Tangan kwadrat x Nah, oke Kita lihat Cata saat Diketahui Cos 2a Cos 2a Sama dengan Min 7 Per 25 Sedut a-nya 120 Kurang dari 2a Kurang dari 27 Coba kalau kita bagi 2 A Kurang dari 135 120 bagi 2 Sambil dengan 90 Artinya ini Kwadrat keberapa? Kwadrat kedua Kwadrat kedua itu Sin masih positif Tangian dan cos Negatif Oke Berarti kalau kita Ke sudut rangka Maka Cos 2a Sama dengan Ini kan jadi A Tadi kan 2a Sekarang jadi A Berarti itu sudut rangka Cis Masih ingat cis Pake yang mana Atas atau bawah Nah, kita Pake yang sin boleh Kita pake cos juga boleh Kalau kita pake yang tengah-tengah ini Bisa Juga Yang atas bisa Yang bawah bisa juga Kita pake yang ini Yang tengah Satu Dikurangi Dua Sin Kwadrat A Oke Nah, maka kita dapet sin A Kalau ke cos Maka pake ini Yuk Kita coba Min 7 Per 25 Sama dengan 1 Dikurangi 2 Sin Kwadrat A Kita mau cari sin A Berarti 2 nya ke kiri 2 sin Kwadrat A Sama dengan 1 Min 7 Per 5 Tambah Jadi kalau pindah ruas Jadi tambah ya 7 Per 25 Kemudian 1 itu kan 25 Per 25 Jadi tambah aja 25 Jadi 7 Tambah 25 32 Per 25 Ini 2 sin Kwadrat A Bagi 2 kiri kanan Berarti sin Kwadrat A Sama dengan Dibagi 2 Jadi 16 Per 25 Itu kan sin Kwadrat Berarti sin A Sama dengan Akar 16 Per 25 Akar 16 Adalah 4 Akar 25 Adalah 5 Jadi sin A Adalah 4 Per 5 Tapi ini kan plus minus Kwadrat kedua Sin itu positif Kwadrat kedua Sin itu positif Nah Oke Kalau gitu Coba kita Cari yang lain Bagaimana dengan Kos A nya Nah Kita ke Segitiga Siku-siku Kalau kita punya A Lalu untuk mencari Sin sama tangan Gampang Ini ada A 4 per 5 Sin demi 4 per 5 Siku-sikunya Di sini Baris di berapa Di situ adalah 3 Kalau sinnya Sudah tepat Berarti kosnya Bisa dicari ya Kos A Sama dengan Kos A 3 per 5 Tapi jangan lupa Kwadrat kedua Kos itu Negatif Jadi Min 3 per 5 Min 3 per 5 Ini 3 per 5 Ini salah juga ya Salah juga Kalau tangan Gimana Tangen A Tangen Tandesa Depan Persamping 4 per 3 Dan dia tetap Negatif Kwadrat kedua Tangennya 4 per 3 Jadi salah Jadi sana Sinnya Min 4 per 5 Salah juga Nah ini Kos A Ini 5 per 4 5 per 4 Nah Kos A Itu Sepersin Atau Seperkos Sepersin Nah Kalau Sinnya 4 per 5 Berarti 1 Dibagi 4 per 5 Dinaikkan Dinaikkan Kata Sebagai 5 per 4 Nah 5 per 4 Maka jawabannya Yang E Nah demikian Untuk hapalan identitas Sudut rangkap Nantikan video selanjutnya Yaitu Tentang Jumlah dan selisih Fungsi Atau trigonometrinya Sampai jumpa Di pertemuan Selanjutnya Sampai jumpa